Pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M. Untuk menjaga agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, setiap hari Satpol PP DKI Jakarta melakukan upaya penertiban. Berupa pengawasan kegiatan masyarakat dan penindakan jika ditemukan pelanggaran. Dilakukan sejak April 2020, yaitu saat pembatasan sosial berskala besar diberlakukan. Bekerjasama dengan TNI Polri, serta petugas jajaran Pemprov DKI. Penertiban pelaksanaan protokol kesehatan berdasarkan Pergubung 51 dan 79 tahun 2020, serta Kepgub 1295 tahun 2020. Bagi pelanggar ditetapkan sejumlah sanksi, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Berupa sanksi sosial, administratif, hingga penyegelan. Lokasi penertiban ditentukan secara acak di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan sistem prioritas. Kegiatan juga dilaksanakan berdasarkan program kerja Satpol PP dan aparatur wilayah, seperti camat dan lurah, serta mengakomodir laporan dari masyarakat. Jenis dan sanksi. Satu, perorangan tidak memakai masker. Terguran, kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum menggunakan rompi selama 60 menit, atau membayar denda administratif maksimal 250 ribu rupiah. Berlaku denda progresif bagi pelanggaran berulang dengan denda maksimal 1 juta rupiah. Dua, rumah makan, warung kafe, restoran. Penutupan sementara paling lama 1x24 jam. Denda administratif berlaku denda progresif bagi pelanggaran berulang dengan denda maksimal 150 juta rupiah. Tiga, kantor, tempat kerja, dan industri. Penutupan sementara paling lama 3x24 jam. Denda administratif berlaku denda progresif bagi pelanggaran berulang dengan denda maksimal 150 juta rupiah. Jika tidak memenuhi, akan dilakukan pencabutan izin usaha. Langkah penertiban ini merupakan kewajiban Pemprov DKI dalam upaya memutus penyebaran COVID-19. Menjalankan protokol kesehatan merupakan wujud kepedulian dan kerjasama masyarakat dalam menjaga kotanya. Tetap upayakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak dan selalu terapkan 3M di ruang publik. Bersama Jaga Jakarta, kita akhiri pandemi ini bersama.